Mr. Tokai ini adalah ketua Policy Council Liberal Democratic Party. Beliau datang bersama Mr. Shibayama ke Indonesia dan inilah kunjungan pertama mereka sejak mereka terpilih dan ingin melakukan satu dialog diskusi tentang bagaimana dan apa yang harus kita kembangkan antara Indonesia dan Jepang ke depan. Beberapa banyak hal yang kita diskusikan tadi termasuk pembangunan baik itu sumber daya manusia maupun pada di sektor ekonomi dan lainnya. Ini kan di Indonesia kan ada pemerintahan baru. Nah tentu dari masukan yang sekarang, mungkin kita harapkan nanti ke depan bisa kita diskusikan lebih. Saya sebagai anggota parlement mempunyai konsep kepada masalah air dan masalah pertanian. Khususnya dalam mengantisipasi food crisis. Kalau air ini juga bagian yang kita ingin menekan stunting dan maupun penyakit-penyakit kulit lainnya. Ini yang saya bicarakan ketika bisa kita kerjasamakan, Jepang memberikan dukungan bantuan.